Halo semuanya, kembali lagi dengan aku disini Sarki dan di video kali ini aku akan bermain Darth Air Surup Vivo lagi jadi di video semuanya aku telah mengalahkan boss kelima yaitu Frankenstein dan kita mendapatkan senjata gigawator dan di video kali ini aku akan melawan keledai bisa bicara ada keledai bisa bicara yang menerob penduduk setempat dia mengambiskan hasil panan mereka mencoba menjual koin palsu dan dia sudah berbicara panjang lebar kepada tiga petani kayaknya petani yang sering kita temui di set quest ya penduduk desa sudah sejak lama ingin menjatuhinya di hukuman dengan garpu rumput tetapi keledai itu dinelindungi oleh makhluk yang tinggal di rawak sekitar rekomendasi pelengkapan, kita harus pakai gigawator ya oke kita ambil dulu gigawatornya mana ya gigawator ya pokoknya video ini di upload di event ini sudah habis ya soalnya aku menetok video mana gigawatornya, kita pindu dulu ya oke demenya 200 oh gak sakit sih tapi katanya buat ancurin ya ada deh oke langsung aja kita ini ya terima kontrak 600 kenapa kau menatap pun seperti itu ini kontrak yang bagus keledai yang bisa bicara ya benar saja aku bisa bilang apa kontrak ini bisa berisi apa saja manusia putuskan sendiri tapi kepala keledai ini punya harga yang tinggi terserah kau bisa pergi sekarang apa ya ada yang harus kekerjakan lanjutkan oke oh iya sebelum itu aku mau ini ya naikin level jira iblis naik level apakah berubah lulu 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 wih jadi jika kau bertemu eh gimana sih liriknya bentar aku lupa jika kau bertemu ku aku begini seru kekutupu dan keringat membahasahi membahas bumi di penjara oke udah cukup jadi fury ya fury indonesia solid 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 ada ada ekornya tangannya apa cakar terus badannya jadi ada tato ada warna merah dan tanduknya makin 135 oh iya kita juga katanya disuruh pake ini ya armor jira iblis jadi 700 nice pakai dan apakah gigawatornya tadi 200 ya jadi 300 soalnya apa jira iblis ini menambah itu ya apa namanya kekuatan item-item halloween oke dan aku juga aslinya mau bikin buff ya makanan buff tapi yang aku bisa bikin tuh meskotato sama ini ya tentang tubuh dan juga gak uka aku bisa bikin yang lain enggak ya coba aku lihat latihan gak butuh udah ada ini serangan balasan jarak dekat bisa sih aku tinggal ini iya iya ini bisa jack binable bisa 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 soalnya aku punya ini ya punya tas tas rakus kita jadi maks makanannya jadi 200 600 nambah 200 jadi 300 jadi bisa ya kita makan yang banyak harusnya sih bisa ya aduh ini ini makannya terakhiran aja ini bisa nah terus apa lagi ya kira-kira udah sih itu doang yang bisa aku bikin satu persatu kurang susu coba ya aku lihat lagi taktik lebih banyak pergerakan kurang ini iya cuman itu doang ya memburu monster no yaudah berarti aku tinggal nyari ini ya penuhnya jert daging ular dan juga sama aku memotong-potong motong ini ya dengan cincang yaudah aku kita apa aku secret aja biar gak lama videonya udah aku secret aja ya oke aku udah berburu ular dan juga aku malah kepencet ini ya mencari komponen mukanya berburu eh mencari target ya jadi kita tunggu 8 jam aja kayaknya bisa lah jadi aku gak bakal masak sekarang aku bakal masak pas kita mau ngelawan bosnya jadi aku membutuhkan mayat ular terus ini ya ambil aja kira-kira 4-2 jam bisa lah oke sama ini apa namanya kentang air garam kentangnya mana ini sama garam oke terus aduh ini ya latihan enggak aku gak butuhin ini ya ikan aduh kentang kentang pak hmm cara tembakan aja soalnya aku mau pake pistol gak pake spd ya kalian nanti aku kasih tau mungkin apakah spd pusing aku kalau ini enggak sih aku mendingan bikinin aja ya kentangku cuman dua kan ya ini kurang satu kentang gak bisa dibeli yaudah aku bikinin aja ya latihan aku butuh ikan lumayan ini ada ikan keduanya mungkin aku ini aku ambil empat oke semoga jangan ada yang kurang oke ini udah ini gak usah ini ya oh butuh roti ya aku roti gak ada ya aduh roti itu habis aku harus cari di kota dulu bentar ya susah ya cari roti kering mendingan aku minta aja ya masanya di tulang mumpung lagi banyak orang ya ngabisin energi doang ya mungkin ada orang yang baik pertama cat di eh itu kadang ngebug jadi aku teken-taken ini dulu sama aku pakai mode ini minta roti apa ya roti kering ya roti kering di tula dong please reas eh gini kan langsung kita teken ini apakah ngebug nah langsung aja kita menuju itulah ya ya semoga aja ada yang baik nah tuh cita peliharaan dapet bumbu keren juga ya aduh tapi lapar oke kita masker kita oke kita lihat roti kering kan ya roti kering yaudah kita tunggu sampai ada orang yang baik ya ya semoga aja hu semua cowok jahat langsung aja kita cari aja tapi aku skip lagi aja aduh take me out where you smile no 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 pake yang sehat sepertinya akhirnya dapet juga ya memang kita harus bergantung kepada diri sendiri ya jangan mengandalkan orang lain oke dapet dua ya lumayan oh dapet roti kering lagi nice terima kasih mayat terus ya aduh aduh gak mau aku skip ya langsung aja kita siap-siap lagi kita butuhkan adalah aduh ini gak usah ini aja jarak tembakan ya yaitu kentang kalau aish udah bawa ya jadi kentang sama garam oke sudah kentang garam lalu kita bikin ini daging lima aja lebih tercuk lima sama ini apa namanya ini kan anggur merah anggur merah garam tadi udah bawa anggur merah lalu ini ya mat uler sama roti yang tadi mat uler satu aja cukup jadi kita ambil dua aja terus sudah kan itu doang gua doang misalnya gak aku bikin ini tentangnya eh mendingan beli bikinan ini aja ya lupa ya oke apa namanya jamur nah akhirnya oh ya kayu 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 buat itu bakar ya biar kita gak potong-potong lagi takutnya basi cepet basi ya lima aja cukup 1 2 3 4 5 oke kalau soal senjata ini sudah lebih dari cukup ya aku bakal memakai APS gigawattor dan juga ini ya tempat baja oke ini aku sudah siap langsung saja 12 hari 36 jam bisa ya oke 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 langsung aja kita akan melawan bos terakhir itu keledai ngapa yang kita lawan keledai aku berjalan di sebuah gubuk di rawah itu dia si keledai merabah-rabah di semak-semak dan bergumah pada dirinya sendiri bunga bunga biru duri merah aku cukup dekat untuk menyerangnya aduh aku gak bawa tali sama gerana yaudah kita lompat dan tangkap dia uh apa ini gulungan hipnotis keledai mendengarku melompat dan mengindah ke samping dia berlari meringit minta tolong ini ikan keledai aduh aku energi ku habis lagi aku mendengar suara benturan dan dari gubuk kayu kecil yang bahkan tidak kulihat sebelumnya ini tentang buah serawah tapi kemudian mencabut nyawa muncul di sebelah gubuk dan menutup pintu dengan sabinya nah manusia itu terakhir kalinya aku membantumu kejar keledai itu dia melarikan diri aku akan tetap disini dan menahan pintu ini ikuti keledai itu oh dia nahan itu ya nahan eh kita gak butuh ini ya dah darah ya kan kita gak pake ziber yaudah gak mau kita tidur aja tapi nantinya tidurnya eh nanti itu oke kita depan ini ya gulungan ini nanti ya oke kita tidur ya sedikit aja oke terus kita minum sedikit langsung aja kita ke selanjutnya disitu lagi coba kita liat gak ada apa sih masih tiga satu jam empat jam oke masih aman 15 hari daripada kita bikin ya cepet habis gak tau kenapa cepet habis sama nanti aku bakal ngeheo ngeheo dulu ya belum bertarung ini dia tapi aku takut kita gak pula nah kita meninggal ngeheo dulu ya dengan cara ini ya 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 oke segini kayaknya cukup bisa kita diserang pada setengah berjalananku aku tersadar ternyata aku sedang berada di hutan yang gelap ada tengkorak-tengkorak yang ditanjakkan ke tiang-tiang di sepanjang jalan dan suara-suara menyeramkan melolong dari balik perpohonan terus bergerak hutan ini makin gelap setiap aku melangkah dan mata tengkorak itu bersinar merah jalannya berberok tajam dan titik-titikukan itu aku hampir menabrak kerumpulan berbagai jenis monster bertempur oke kayaknya mini apa kerocok-kerocoknya dulu ya oh cuma begini doang tapi tapi senjata ku jadi gak sakit kita rawan tukang sihirnya tuh aja cuma 300 doang aku benci ini kalau gak pake jeeper aku kalau gak pake jeeper jadi kayak ke nanor oh iya aku lupa bilang aduh woy lah aku membawain ya penumpang ya lumayan buat support sama tumbal aduh 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 dia sepon bansi lagi senjataku jadi gak sakit aduh 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 jiber itu darho edar itu hard mode ya ini nggak apa-apa soalnya ada batu walah tombakku dulu demenya 600 ini bisa sih kita tengseng go jeber-jeber-jeber tapi demenya masih 172 masih sakit aja karena udah pakai depaknya itu armor iblis bagiku begitu merepotkannya semua karena kredesia ini waduh tapi aku bisa mendengar keliakannya dari dekat sini dan aku tak akan membiakannya lolos kali ini ikut keleda itu ayo kita ikuti Aduh belakangku sakit ini aja ya jangan sampai salah ngasih makan terus kita sembuhkan aduh perban enggak ada lagi ya kayaknya kau harus balik lagi masih belum panjang ah lumayan disitu pas banget disitu oke kita sembuhkan saja air aduh perban stereo tuh habis dong udah sekalian aku mau bikin berbas perban stereo tinggal itu aja ambil kain kain robek ya langsung aja kita kesini dan kayaknya kita bakal melawan boss jadi langsung aja kita soalnya biasanya abis krocok-krocok tuh kita lawan boss ya soalnya kita aku bikin ini ya api unggun langsung aja kita tuh kita bikin ini juga ya kemah oke biar nggak basi terus aku bikin ini dulu perban stereo oke nice langsung kita sembuhkan oke nice langsung aja kita bikin makanan kita makan sama minum tidur sebentar aja kali ya biar biar darahnya nambah soalnya ini aku pakai jiblis nih aku kayaknya bakalan pakai spd atau pakai ini ya spd atau pakai ini 200-400 tapi melakukan kerusakan ganda pada armor orang musuh-musuhnya pada pakai armor jadi aku kayaknya aku pakai spd aja kali ya gulungan hipnotis ini oke langsung aja kita bikin makanannya makanan yang pertama yaitu sup jamur masak makanan yang kedua yaitu jarak tembakan tapi aku nggak pakai itu nggak pakai pisto biatnya aku pakai pisto hmm ya udah ngapak lah oke kita potong daging dulu oke 6 kita potong lagi nih lalu kita potong ini mayat ular masak udah ya hmm kayaknya udah jadi kita langsung aja makan-makan jadi kita punya 4 buff ya iya 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 jadi udah siap langsung aja kita makan yang paling dikit dulu oke semuanya jangan langsung makan 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 oke kita pakai tas rakus lalu makan jangan lupa minum abis itu eh belum lupa baca doa waduh hmm oke oke kayaknya kita sudah siap ini dia buff ku ya 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 soalnya durasinya nggak banyak soalnya aku nggak punya pek gitu ya kenambah uh ini 4 ya oke kayaknya aku udah siap ini aku udah siap langsung aja kira tujuh last menit nggak belum melawan bos aku pergi ke sungai anehnya aku tak ingat pernah melibatnya di peta manapun melihatnya di peta manapun pencabut nyawa berdiri di tepi sungai yang lain melabaikan tangan ke arahku ada urut arungan disini cepatlah menyeberang kerudai itu semakin menjauh segera setelah itu mengatakan itu aku mendengar ranting-ranting pohon berdar di belakangku berbalik aku melihat ada ada lebih banyak lagi monster yang muncul dari hutan aku tak akan bisa menang melawan gerobolan itu tak ada pilihan lagi selain menyeberang ke tepi sungai disana seberangi sunang tepi sungai itu ternyata redup dan sepi seolah-olah ini berada di dunia lain sungai itu sendiri dengan cepat menjadi semutih oleh kabut yang memperparah situasi ini dan sudah juga mulai turun dengan kilatan petir badai petir pun menerpah kerudai itu tidak terlihat dimanapun tapi pencabut nyawa ada disana dimana kita dimana keledai itu ini manusia ada-ada dunia aku selamat datang dan jangan khawatir tentang kerudai itu dia berada di tempat yang seharusnya hehehe jadi begini semua binatang dan monster ini adalah ikan besar tentu saja tapi aku ingin menangkap you seungguhan bicara apa kau apa aku sudah memenuhi kontrak atau apa kau bisa melakukan kontraknya ada tujuan lain yang ada di pikiranku kau sudah mengembangkan kekuatan iblis yang hebat waduh kita bersekutu dengan iblis kebanyakan pencabut nyawanya bisa bermimpi untuk memiliki jiwa yang begitu kuat ada asar aku mau pulang aku sangat ragu kau bisa melakukannya kau sudah menyebabkan sungai yang terlupakan dan sekarang teman kita akan datang ke sini dan mencapai cabikmu dengan jendikan jari pencabut nyawa kuatau muncul di sekitar berkelawatan dengan pecikan listrik kau tidak bisa mengalahkanku kekuatanmu memang hingga sejak aku memberimu kontrak pertama tapi ada satu peringatan aku mulai membuat rencana untuk bosat aku melihat namamu di buku kematian ya artinya kau tak bisa lari dari takdir ingat tidak pencabut nyawa mengeluarkan buku dan mulai menimbalik halamannya pencabut nyawa mengeluarkan buku dan mulai membalik halamannya mencari ini keluarkan halaman dengan daftar korban monster oh iya dulu itu ya kita ngambil surat dari Frankenstein apa-apaan bagaimana bisa di sisi lain halaman yang sama tapi aku sendiri yang menyerahkannya padamu saksikan kekuatan dokumen dan birokrasi robek halaman dengan namamu diatasnya seolah orang menegaskan apa yang baru saja ku katakan petir menyambut di atas kepala dengan suara gemuruh petir itu juga mengenai salah satu portal dengan kelihatan yang mengkilau menyilaukan petirnya menghilang boleh juga jadi hatinya gigawater ku bisa mencubkan portal lokas senjata oh kita pakai gigawater ya pencabut nyawa melihatku melalui gigawater dan mendesis dengan marah oh dasar dasar ricik tak apa kau tak bisa menutup semua petaku kau cuma manusia bisa tak cukup kuat mulai pertempuran oke akhirnya kita menyerang bos ya oke aku akan memakai 200 tapi bukan pencabut nyawanya ini ya pakai oke aku akan ini aja ya nah ini gigawat tuh ada apa ada ininya apa ini petir petir oke sama dogo pencabut nyawa bisa panggil sekutu yaitu porta badai porta badai pencabut nyawa oh hah pencabut nyawa bisa manggil pencabut nyawa jangan-jangan kayak itu kayak dulu apa namanya wah ada air mancur ada apa namanya ini yang frekenstein itu ya oke jadi caranya itu kita harus mancurkan porta badai menggunakan gigawater gigawater uh petir ya 300 ini apa nih petir-petir pengecas yang keras akan diberikan 20% nice oh kita mendapat buff ter oh nice 1% oh ini gak misiasannya aku punya klak bagus langsung aja kita pindah kesini aduh jangan lewat situ ya akan jadi lambat aduh tadi mau lewat sini aja gimana sih oke selanjutnya kita akan ke sini ya oke kamu harus ikut bantu ya penumpang oke kita ejek aduh ya ngelag ketekan ini ya oke dia ikut bantu nice loh oh dia manggil iblis batazar dokter lanjut vampir wah dia manggil oh no oke cuma 34 dia manggil ini iblis batazar tapi ini ya gak sakit aduh ini kita harus bunuh dokter babanya dulu soalnya racunnya paling sakit ya nah langsung hancur eh langsung hancur mati kita fokus bunuh mengetaku lebih batazar fokusnya hancur ini dulu ya apa sih kok ngelek-lek ini hanya jauh-jauh dulu aja nice itu apa penuh itu ya buff oke kita bikin aja gigit iblis batazarnya kraw kok 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 agak ngelek-ngelek ya oke nice penumpangnya ikut bantu cuy waduh kita ditarik nah gak apa-apa wih di train juga ya sepertinya kita punya perkit waduh waduh lah bisa bisa munculin lagi wah kita berarti harus fokus hancurin portanya juga ya sama kayaknya ya udahlah kita hancurin portanya dulu aja sama fokus ngebunuh minnya juga ya oke gigawattor ini nah kan gak ada ini lagi aduh tapi abis kita bantu ini ya tapi nanti dogoku kena shotgun dia ya nice terima kasih penumpang GG dia pindah biar gak kena dogoku doge ya nama nama aduh tidak penumpangnya GG nice iblis batazar mati jadi gak aduh dikroyok aduh gak apa-apa aku mempan oke oke kita langsung ngebunuh minnya penyapunyawan ya eh banyak banget tapi gak apa-apa kita punya gigawattor jadi jadi 40% aduh gak kena dong kita ngebunuh siapa dulu nih kita bu kita pake SVD dulu aja ya seribu wih terimakasih gigawattor gigawattornya GG oke ayo ikut mau bantu ku melawan raja labu dulu ya ya raja labu dulu aja oke ayo penumpang kamu pasti bisa oke kita ditarik lagi gak apa-apa ya 52 damage nya oke digigit oke ditarik kita punya serangan balasan gitu ya pake tombak ya raja makan buff soalnya oke gak apa-apa gak sakit tuh kita injet Dracula nya ya eh Dracula Grim Reaper nya ya penyapun nyawa nya ya ya hahaha penyapun nyawa kamu tidak berkutip lagi selamat tinggal eh tapi aku gugigawattor nya ya jadi gak gak terlalu besar ya gak apalah hmm udah gak apa-apa kita kita serang itu apa doge kita nyerang labu raja labu aduh penumpangnya itu ya ketakutan sekarang aduh oke kita serang itu dulu ya wih bereset GG sekali doge kita oke apakah aduh temennya oh temennya juga kena ya tapi gak sakit waduh pada nyala semua nih oke ini kita hancurin pakai ini aduh nah hahaha selamat tinggal pencabut nyawa die nice jadi dia gak bisa muncul kan nah udah abis apa namanya badai teleportnya apa sih namanya udah di lupa langsung aja kita bunuh dia pakai gigawactor biar damage kita makin sakit lah labu kecil mengesalkan tapi gak pakai ini kan eh damage yang sakit banget gila itu gak pakai itu kan gak pakai oke kaget tapi tuh semua gamis ya dogeku demis sakit banget kita bisa mati aduh udara ku semakin tipis aduh hmm kita bunuh ya 300 nice apa ke mati aduh masih ada ya oke oke kita sini ya biar ada peserangan balasan kita bunuh ini dulu terus kesini ayolah penumpang dia gigih di pas awal-awal doang ya oh iya ya dia bisa dihubungi keluar nanti 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 dibunuh sama dogeku ini gak usah biar kita dapat bug dari gigawactor kita bunuh aja dia terus kita tembak dia punya berapa ya GG Gaming akhirnya akhirnya kita melakukan penyabut nyawa jangan takut temanku aku penyabut nyawa halaru hah penyabut nyawa baru apa iya aku dikirim kesini untuk berarti suaranya beda jangan takut temanku aku penyabut nyawa baru aku dikirimkan kesini untuk menggantikan rekan kerjaku yang mencurigakan semua penipuan dengan kontrak dan sapkantrak sayang sekali mewakili seluruh dunia kematian aku minta maaf aku akan mengirimmu ke dunia asamu segar wah ini berarti izroil yang asli ya yang tadi itu apa namanya fek hah itu saja tidak kami juga ingin memberimu sesuatu sebagai kompensasi ini dan omong-omong aku masih punya urusan yang harus disenengkan di duniamu jadi kau bisa hampir mampir ke toko kami jika perlu sesuatu lanjutkan nice wuh akhirnya kita punya koin terkutuk terima kasih peliharaan kamu sir apa namanya kamu jago menghindar dan terima kasih penumpang kamu telah menyamat kamu telah membantuku dengan menjadi tumba dan juga mengalahkan dan juga apa namanya ikut membantu menembakkan dengan shotgun yang tidak sakitmu ya sebagai permintaan sebagai terima kasih ku ku akan mengirimkanmu pulang ini ya ke tuh lah eh ke tyver waduh ya tyver sih itu ya jauh juga ya wah ngomong-ngomong kita review dulu ini apa sih ini ya 10 gram doang kita sematkan gunakan loh 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 asyik ada orang hidup lagi dimana kita aku punya potensi perdagangan di tempat ini ini yang bisa kepedagangkan untuk kalmipa dengan batu budak bara oh ini bisa ini ya barter ya oke nanti aku pelajari lagi akhirnya sudah peres ya wuhh sekarang kepala penyambut nyawa yang lama ya ditempel dan akhirnya kita resmi menempatkan event helloween dark air survival kita mengalahkan 6 boss ya video ini di upload pas eventnya udah habis ya jadi halo penonton di masa depan dan mungkin di aku aduh tuh di hari-hari terakhir aku bakalan ngumpulin uang untuk ini ya uh putih-mati penipu wah apa ini eh sebesar 200 enggak 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 ini gulunga mistis labu kopter kebukan hutan nanti aku bakalan ngegace-gace ya tapi aku mau ngumpulin dulu ya tanamnya jiwa dan juga mata uangnya koinnya koinnya jadi sebagai ucapan terima kasih aku bakal oh iya aku lupa ngasih tau ya tampilannya berubah juga ya oke kita kita langsung aja ini ya ke typer ya sambil closing baiklah baiklah mokis ini dulu video aku kali ini untuk bermain dari ekstresi pak ya jadi bagaimana pendapatmu tentang mengalahkan asli eh batri keledai aduh hilang ya gak apa-apa ya keledai apa namanya keledai yang berbicaranya kemana ya mau berarti misi kita belum selesai dong kasihan para petani yang kasih panennya masih dimakani sama keledai itu ya ya gak tau lah mungkin di next event Halloween di saat tahun depan ya dia bakalan dimunculin lagi saya kita gak tau jadi kita tunggu aja dan semoga aja di tahun depan aku masih hidup ya ya silahkan tulis di kolom komentar saja ya eh udah ya dadah 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 penumpang terima kasih sudah ya maaf ya aku telah membawamu keliring-keliring satu map selama dua bulan lebih sepertinya aku mau pakai dia apa nih di typer duduk bedankannya jual apa nggak perlu sih aku gula lah aku mendingan beli gula disini tapi boros bensin bensin ku udah berapa 46 aku beli lagi aja lah aku sudah 32 menit ya udah dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis jika kalian menyukai video ini silahkan like subscribe dan nyalakan loncengnya ya jadilah subscriber oh ya saya juga ke temen-temen kali niaga mereka semua tahu siapa di sini yang tusuk yang nyongkel makan sisa makanan pakai ini psycho ya penjabut nyawa baiklah sampai jumpa lagi di video selanjutnya dadah hmm penasaran aku nanti-nanti penampok 9 coba kok ini banyak banget mendingan aku pakai arwah ya aku ah nggak lah aku nggak bakalan hoki ala 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 ala